Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan membuat kita semua penasaran Nah di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron love story in the series untuk episode yang akan datang Dimana kita akan melihat bagaimana kerasnya perjuangan Atar Untuk mendapatkan hati Madinah Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan terus membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan Bagaimana Pak Faisal yang sudah mengatakan kepada Dr. Dilan Bahwa dirinya dan juga ayah Dr. Dilan sudah berencana untuk menjodohkan Dr. Dilan dengan Madinah Awalnya Dr. Dilan menolak karena dirinya masih berkabung Atas meninggalnya anak dan istrinya Namun Pak Faisal mengatakan jika dirinya juga tidak mau terburu-buru Mereka hanya ingin agar Dilan dan juga Madinah bertaaruf terlebih dahulu Akhirnya Dilan pun mengatakan jika dirinya sebenarnya mau Asalkan tidak ada unsur pemaksaan Pak Faisal pun menjamin bahwa Madinah juga akan mau Karena Madinah adalah anak yang sangat penurut Ya padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa Madinah sebenarnya sangat tidak mau untuk dijodohkan dengan Dr. Dilan Namun ayahnya tetap saja memaksa Madinah untuk dijodohkan dengan Dr. Dilan Seperti yang telah kita ketahui Sebenarnya Madinah sudah mulai menyimpan rasa sukanya kepada Atar Seperti halnya pada saat ayahnya menelpon Madinah Dan memberitahu Madinah bahwa Atar baru saja datang ke kantornya Saat itu Madinah pun sangat terkejut Madinah tidak menyangka jika Atar memang benar-benar datang ke kantor ayah Madinah Madinah pun sangat kagum dengan keberanian Atar tersebut Ya memang seperti yang telah kita ketahui Madinah tidak pernah mempunyai pilihan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri Karena ayah Madinah selalu saja mengatur jalan hidup Madinah Padahal Madinah sangat ingin untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri Karena kebahagiaan Madinah hanya Madinah yang bisa merasakan dan juga membuat bahagia itu sendiri Namun ayah Madinah tetap saja bersikeras bahwa dirinya lah yang mampu untuk memahami Madinah Dan juga hal ini bertujuan untuk membahagiakan Madinah Namun sayangnya hal ini justru membuat Madinah sangat tertekan Ya memang keegoisan ayah Madinah itu sudah sangat keterlaluan Dirinya menekan Madinah untuk terus mengikuti apapun perkataannya Dan tidak hanya itu di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana nantinya Dr. Dilan yang akhirnya mampir ke Cafe Love Story Saat itu Dr. Dilan pun berbincang-bincang dengan Madinah Atar yang saat itu melihat kejadian itu Atar pun sangat bersedih Atar tidak menyangka jika yang dijodohkan dengan Madinah adalah orang yang pernah ia tolong Saat dikeroyok oleh anak geng motor Black Cobra Ya pada saat itu Dr. Dilan pun mengenali Atar Dr. Dilan mengatakan kepada Madinah bahwa dirinya pernah ditolong oleh Atar Saat dirinya sedang dikeroyok oleh anak geng motor Ya saat itu Madinah pun berkata dalam hatinya bahwa ternyata Atar sudah jauh berubah Dirinya sangat tulus dalam membantu seseorang Bahkan ketika dirinya belum mengenal Dr. Dilan Atar pun akan dengan sigap menolong Dr. Dilan yang saat itu sedang dikeroyok Lalu apakah nantinya ketika Dr. Dilan mengetahui Jika Atar ternyata mencintai Madinah Apakah Dr. Dilan akan memutuskan untuk mundur dari perjodohan tersebut Karena tentunya Dr. Dilan pun akan merasa sangat tidak enak Dr. Dilan telah melihat bagaimana kerasnya perjuangan Atar untuk mendapatkan Madinah Tentunya dirinya akan sangat kasihan kepada Atar Dan juga akan sangat respect ya kawan-kawan Karena Atar adalah orang yang baik Orang yang pernah menolongnya Lagi pula Dr. Dilan juga belum menyukai Madinah Lalu apakah nantinya Dr. Dilan benar-benar akan mundur dari perjodohan tersebut Ya semoga saja nantinya Dr. Dilan akan mundur dari perjodohan tersebut Agar jalan Atar untuk mendapatkan hati Madinah akan semakin terbuka lebar Apalagi seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Bahwa Wilantara juga sudah mulai membantu Atar untuk mendapatkan hati ayah Madinah Tentunya Pak Faisal pun akan terus memikirkan tentang kebaikan Atar Dirinya selalu meremehkan Atar Karena dirinya menilai Atar adalah anak berandalan Namun kali ini beberapa orang telah memuji Atar Karena Atar adalah orang yang baik dan juga suka menolong orang lain Ya seperti Ken, Maudie, Raisa dan juga kemarin Ken menolong Mama Dinda Saat itu sedang diganggu oleh Juragan Dobang Ya tentunya hati ayah Madinah pun bergejolak Ayah Madinah merasa bersalah karena dirinya terlalu meremehkan Atar Sedangkan Atar sebenarnya adalah seseorang yang sangat luar biasa baik dan juga sangat ringan menolong Ya semoga saja nantinya dengan adanya kejadian-kejadian itu dapat membuka hati ayah Madinah Dapat melihat bagaimana sisi baik dari seorang Atar Semoga saja nantinya ayah Madinah pun akan memikirkan tentang kebahagiaan Madinah Semoga ayah Madinah akan mampu untuk menurunkan gengsi dan juga egonya Demi untuk membuat Madinah bahagia Karena keinginan Madinah adalah dirinya diberi kebebasan dan bebas menentukan pilihan yang terbaik untuknya Ya semoga saja nantinya akan ada jalan terbaik untuk Atar dan Madinah bersatu Karena mereka sama-sama telah memiliki perasaan yang cukup kuat Namun hingga sampai saat ini mereka belum menemukan momen yang tepat untuk menyatakan perasaannya masing-masing Wah 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 kira-kira menurut teman-teman bagaimana nih Apakah dengan kejadian semua ini Pak Faisal akan membuka hatinya untuk Atar? Nah komen pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Podcast jangan kendor Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Jangan sia-siakan usaha yang telah kita lakukan bersama Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh